Teknik modifikasi... Saya akan melisiknya eksklusif. Seterusnya berbagai informasi terkait dengan hilangnya tabung oksigen. Tentu ada pro dan kontra terkait dengan penyebabnya. Ada penjelasan dari berbagai pihak tentang apa yang menjadi penyebabnya. Kami mengumpulkan sejumlah informasinya berikut ini. Seterusnya mungkin masih belum bisa tercukupi dengan baik. Sehingga kan kalau tidak terbatasan oksigen, ya. Harus mencari oksigen. Bagaimana caranya? Ini saya coba-coba saja. Pecah Rekor Indonesia catat lonjakan kasus positif COVID-19 6 kali di bulan Juni dan berlanjut di bulan Juli. Pasien di rumah sakit rujukan COVID-19 menggeludak. Bed okupansi ratio, bor, atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit pun hampir penuh. Di pulau Jawa, rata-rata tingkat keterisian nyaris 90 persen, beberapa di antaranya bahkan lebih. Yang tertinggi Jawa Barat 86,36 persen, DKI Jakarta 86,26 persen, dan yang terendah Jawa Timur 66,67 persen. Empat hari kemudian, ketersediaan kamar perawatan kian menipis. DKI Jakarta hampir mendekati penuh 93 persen. Lampau Jawa Barat 89 persen. Situasi yang sama juga terjadi di daerah-daerah lain, ya. Yogyakarta naik menjadi 87 persen, dan Jawa Timur menjadi 76 persen. Menjaga situasi makin tak terkendali, pemerintah berlakukan PPKM darurat. Hingga 20 Juli nanti, aktivitas masyarakat akan dibatasi lebih ketat. Terakhir kemarin 21.800 yang kasus baru, dan juga 467 sekian jumlah meninggal yang tertinggi di dalam selama satu setengah tahun COVID ini. Dan kalau kita lihat, keterisian tempat tidur saat ini melebihi puncak, keterisian pasca Nataru. Ini angka Anda bisa lihat, yang Nataru yang di tengah ini, ada 52 tempat tidur, 52.000, ini ada 76.000 tempat tidur sekarang terisi, atau 230 persen naik. Jadi angka ini memang eksponansial naiknya. Nah sekarang sudah kita keluarkan dan sudah Presiden memerintahkan kami untuk menyusun ini, dan selama 4 hari kami susun dengan mendengarkan semua pandangan, baik dari epidemiologi, baik dari asosiasi profesi kedokteran, dari macam-macam. Kondisi kian darurat, namun bukan berarti tanpa harapan. Sejumlah negara tetangga berhasil turunkan penyebaran. Menilik negara tetangga Singapura, catatkan sukses penanganan COVID-19. Sempat merana di awal pandemi 2020, dengan lonjakan kasus yang cukup besar, kini Singapura bersiap menuju hidup bersama COVID-19. Hal ini dicanangkan pemerintah Singapura dengan pertimbangan mereka telah berhasil lakukan vaksinasi masal, prokes dijalankan ketat, dan memiliki teknologi pelacakan penderita COVID-19. Kasus orang sudah positif COVID, sekali lagi di Singapura ini kita menggunakan digital tracing. Karena itu yang disampaikan oleh Perdana Menteri, tiga hal yang diserapkan oleh Singapura. Digital tracing, testing, dan treatment. Treatment itu adalah vaksinasi. Oke, Anda tadi menunjukkan sedikit digital tracing. Misalnya Anda ceritakan, Pak Duba, soal itu. Jadi ini, semua warga Singapura itu harus membawa yang namanya digital tracing. Digital tracing ini disetting oleh pemerintah Singapura. Pendekatannya adalah menggunakan Bluetooth. Orang yang melakukan kontak ratus itu adalah kalau orang berdekatan dengan orang yang positif dalam jarak kurang dari 2 meter, minimal 15 menit. Ini yang menyebabkan mengapa di Singapura, seperti kemarin tanggal 12, tiba-tiba ada kasus satu orang ditemukan positif COVID di Ion. Itu tanggal 12 sampai tanggal 16, di Ion itu semua orang, tokonya ditutup, malnya ditutup, dan semua orang yang bekerja dan pernah berkunjung diminta untuk melakukan test swap. Bagaimana mengetahui orang itu datang dari digital tracing ini? Ini yang kira menjadi salah satu tool yang dipakai oleh Singapura, mengapa mereka testing itu bisa dilakukan dengan sangat agresif, karena mereka mempunyai database untuk mengetahui siapa orang yang perlu di testing atau tidak di testing. Negara tetangga lainnya, Vietnam, secara signifikan berhasil tahan laju kasus COVID-19 sejak awal tahun 2021. Memang sempat terjadi peningkatan kasus di pertengahan Juni, namun di akhir Juni, kasusnya turun lagi. Keadaan ini ditengarai akibat kesigapan pemerintah Vietnam mengunci negaranya. Juga, kepatuhan warga terhadap anjuran pemerintah. Ketika pemerintahnya bilang tutup, itu semua tutup. Jadi tidak ada debat, tidak ada apa namanya, ngeyel-ngeyelan di lapangan. Itu petugas-petugasnya itu keliling, naik mobil, pakai toa, ngasih tahu, memberitahukan restoran-restoran, kemudian secara serentak, mereka mengikut apa yang disampaikan pemerintah. Nah, saya pikir ini kekuatan Vietnam, dan dari awal COVID-19 sampai sekarang, Vietnam bisa meredam itu, sehingga fasilitas kesehatan mereka tidak kewalahan. Kesuksesan Singapura dan Vietnam bisa jadi pelajaran bagi Indonesia. disiplin warga dan konsistensi pemerintahnya terjaga. Kedua kunci yang jika dijunjung tinggi, akan sanggup turunkan sebaran COVID-19 di Indonesia. Kita bisa! Saudara, tingginya penularan darurat corona berdampak kemana-mana. Tingginya keterisian tempat tidur di rumah sakit. Tidak adanya ruang perawatan hingga oksigen yang hilang. Kita bisa berdebat panjang. Akan akibat yang terjadi kemudian. Tapi masalah tidak akan pernah terselesaikan jika tingginya penularan terus jadi raja perbincangan. Hanya karena banyak dari kita yang tak mau ikut arahan. Kini saatnya kita untuk berpikir lebih dalam atas mereka-mereka yang telah kehilangan. Karena nyawa bukanlah mainan. Stop penularan. Saya Aiman Ucahsono. Salam. Terima kasih telah menonton!